Di dampingi sang ibu, Mirza Robert M.N.Pitt warga Australia ini mendatangi rumah Risnawati, gadis desa Longbeluah, kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tujuannya yakni meminang gadis tersebut. Saat datang, Mirza membawa sejumlah hadiah untuk calon istrinya tersebut. Suasana pernikahan beda bangsa ini berlangsung dramatis. Mirza Robert M.N.Pitt harus menyampaikan ijab kabulnya dalam bahasa Inggris. Risnawati menyatakan dirinya mengenal Mirza Robert M.N.Pitt melalui daring. Dari perkenalan dia tersebut, keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Saya mendapatkan perkahwinan dia dan perkahwinan di Risnawati, Binti Nasiwasa, dengan diari tentang impas. Selama LTR, jadi kita mau pacaran dulu, sebelum punya anak, nanti mungkin setahun, dua tahun baru planning punya anak. Berapa? 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 Ini kita akan ke Oslawi. Hari Senin berangkat dari sini ke Tarakan, kemudian nanti dari Tarakan ke Bali. Satu hari ini Bali, terus langsung lanjut lagi penerbangan ke Oslawi. Mirza yang kini menjadi mu'alaf itu memasang cincin pernikahannya di jari manis sang istri usai ijab Kabul. Keharuan tidak terlukiskan saat keduanya sungkeman kepada orang tuanya. Nantinya pasangan ini akan melanjutkan kehidupannya di Australia. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih. Terima kasih.